Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan gue Laila di video kedua Masih tentang matematika Tapi kali ini kita akan membahas tentang FPB Tetap disiapkan buku matematikamu Buku matematika Buku tulis Pengsil Untuk mencatat semua materi Yang diterangkan oleh Bu Laila Kita kali ini akan membahas tentang FPB yaitu faktor persekutuan terbesar Kalau kemarin kita membahas tentang KPK Sekarang kita membahas tentang FPB Nah anak-anak Sebelum kita memulai pelajaran Seperti kemarin Atau seperti video-video yang sudah lalu Kita harus berdoa lebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha A'udzubillahiminashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdil sirata al-mustaqib Sirata al-lazina an'amta alayhim Qayril ma'budu bi'alayhim Walakdalim Amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma Wazukni fahma Walhamdulillahi rabbil alamin Seperti biasa kita lanjutkan baca Selamat hari ya Allahumma salli solatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin illabi Tanhallu bihi al-uqadu Tanfariju bihi al-kurabu Watuqadabihi al-hawaiju Watu'nalu bihi al-raguibu Wahusnu al-khawatimi Wa yustasqa al-gamamu Bi wajihil karim Wa ala alim Wasuhbihi fi kulli Lamhatin wa nafasim Wa nafasim bi'adadi Kulli ma'lumillah Nah, anak-anak Terima kasih sudah mengikuti doa bersama Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah Yaitu Pengertian FPB Selanjutnya, seperti kemarin Cara mencari FPB Nah, kalau kemarin cara mencari KPK Ada dua ya Pohon faktor dan senggedan Begitu juga dengan FPB Nanti caranya juga ada dua Oke, kita langsung masuk ke materi Siapkan buku Apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan Dari beberapa bilangan Yang nilainya paling besar Langkah-langkah menentukan FPB Dari dua bilangan Yang pertama Tentukan faktor atau pembagi Dari masing-masing bilangan Yang kedua Tentukan faktor persekutuan Atau pembagi yang sama Dari kedua bilangan tersebut Yang ketiga Tentukan faktor persekutuan Kedua bilangan Yang nilainya paling besar Tentukan Atau bisa seperti ini Tentukan pembagi Dari dua bilangan Yang sama Yang paling besar Contoh soal Tentukan FPB Dari dua belas Dan delapan belas Caranya Faktor atau pembagi Dari dua belas Itu adalah Satu, dua, tiga, empat Dan enam itu ya Enam dan dua belas Bukan lima Mohon maaf Selanjutnya Faktor dari delapan belas Adalah Satu, dua, tiga, nol, sembilan Dan delapan belas Nah Faktor persekutuan dari Dua belas Atau pembagi Yang sama Antara Dua belas dan delapan belas Adalah berapa ini? Dua belas sama-sama punya Satu Dua belas juga punya Dua belas juga punya Dua belas Punya pembagi dua Dua belas juga punya Kemudian Dua belas juga punya Pembagi tiga Delapan belas juga punya tiga Nah Ini angka enam ya Jangan lupa Ini bukan angka lima Mohon maaf Saya salah ketik Ini dua belas punya Faktor pembagi enam Delapan belas juga punya enam Jadi Faktor persekutuan Dari dua belas Dan delapan belas Adalah Satu, dua, tiga, dan enam Nah Faktor persekutuan Dari dua belas Dan delapan belas Yang nilainya Paling besar Adalah Enam Jadi FPP dari dua belas Dan delapan belas Adalah Enam Ya Seperti itu Nah Selain cara yang sudah disebutkan Tadi FPP juga bisa dicari Dengan cara Satu Pohon faktor Dan dua Dengan cara Sengkedal Oke Marilah kita Simak bersama-sama Menentukan FPP Dengan pohon faktor Caranya ada dua Yang pertama Tentukan faktorisasi prima Yang dari masing-masing bilangan Menggunakan pohon faktor Yang kedua Lakukan pembagian Hingga hasil akhir yang tersisa Adalah bilangan prima yang tidak habis dibagi Selain dengan dirinya sendiri FPP dari dua bilangan Diperoleh dari perkalian faktor prima yang sama Dengan pangkat yang terkecil Mari kita menuju ke contoh soal Tentukan FPP dari 12 dan 18 dengan menggunakan pohon faktor Seperti kemarin ya Jangan lupa 12 dibagi Bilangan prima yang terkecil dibagi 2 12 dibagi 2 sama dengan 6 6 dibagi 2 sama dengan 3 Nah oke Karena 3 ini nanti Bila dibagi dengan Bilangan itu sendiri Hasilnya 1 Maka tidak usah ditulis Nah sekarang 18 18 dibagi 2 sama dengan 9 9 dibagi 2 bisa Pintar Tidak bisa bu Berarti dibagi berapa Bilangan prima di atasnya 2 Yaitu 3 9 dibagi 3 berapa Hasilnya ada 3 Oke Nah faktor dari 12 adalah 2 dikali 2 Dikali 3 Atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 2 Karena 2 nya 2 kali ya 2 pangkat 2 dikali 3 Nah faktor dari 18 Yaitu 2 dikali 3 Dikali 3 Atau bisa ditulis dengan 2 Dikali 3 pangkat 2 Nah kalian lihat Ini Faktor risasi prima Dari 12 dan 18 Ada yang Ada yang sama Tapi pangkatnya yang terkecil Yaitu yang dikasih Tulisan merah Yaitu 2 dan 3 Jadi FPT dari 12 dan 18 Adalah 2 dikali 3 Sama dengan 6 Oke sekarang Yang kedua Menentukan FPT dengan teknik Sengket dan Caranya ada 6 Yang pertama Mohon dicatat baik-baik Buatlah tabel yang terdiri dari 3 kolom Seperti kemarin Ya kita menentukan KPK juga Dari Sengket dan Juga membuat Tabel yang terdiri dari 3 kolom Cara yang kedua Yaitu Bagilah 2 bilangan Dengan bilangan prima Yang sama Mulai dari Bilangan prima Yang terkecil Yang ketiga Jika kedua bilangan Dapat Habis dibagi Beri lingkaran Pada bilangan prima Yang menjadi Pembagi Nomor 4 Jika salah satu Bilangan telah dibagi Tulislah hasilnya Di bawah bilangan tersebut Ingat Untuk bilangan yang tidak dapat Dibagi Maka tulis kembali Bilangan tersebut Sama ya Dengan KPK Yang terlima Lakukan pembagi tersebut Sampai hasil Bagi Bilangan adalah Satu Yang terakhir FPP dari kedua Bilangan Adalah faktor Atau pembagi Yang sama Antara dua Bilangan tadi Tapi yang paling Kecil Kita menuju ke Contoh soal Agar kamu lebih Paham Tentukan FPP dari 12 dan 18 Dengan menggunakan Teknik senkedang Yang pertama Jangan lupa Membuat Tiga kolom Ya Nah Letakkan Dua bilangan Yang akan Dicari FPP nya 12 dan 18 Dibagi dengan Bilangan Primiter kecil 12 bagi 2 Ada berapa Ada 9 Oke Sekarang 6 dan 9 Ini harus kalian bagi Bagi 2 6 dibagi 2 Sama dengan 3 9 bagi 2 Bisa Tidak bisa Jadi 9 Harus ditulis lagi Tak kasih angka Tak kasih warna Merah 3 dan 9 Sama-sama Bisa dibagi berapa Dibagi 3 3 bagi 3 Sama dengan 1 Dan 9 bagi 3 Sama dengan 9 bagi 3 Sama dengan 3 Nah ini anak-anak Hasilnya kan Belum sama-sama 1 Kalau dibagi lagi Sampai nanti Hasilnya adalah 1 Dibagi 3 1 bagi 3 Bisa Tidak bisa Maka ditulis Kembali Angkanya Kemudian 3 dibagi 3 Sama dengan 1 Oke Kita lingkari dulu Faktor Pembagi Dari kedua Bilangannya Yang sama Dan dicari Pangkat yang terkecil Jadi FPP dari 12 dan 18 Yaitu 2 Dikali 3 Ini sama-sama Kita ambil Pangkat yang terkecil Oke Nah anak-anak Untuk memudahkan Penjelasan dari Bulaila Kalian langsung Kerjakan Latihan Latihan Soal Nah Untuk mengerjakan Latihan Soal Kalian harus Memahami Materi Maka dari itu Bulaila Menganjurkan Kalian untuk Merangkum Apa yang sudah Diterangkan Mari kita Akhiri Pembelajaran Kali ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Sekian dari Bulaila Semangat Selalu Jaga kesehatan Jangan lupa Salat 5 waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh